Bagaimana kita menghadapi orang yang hatinya keras dan menjelaskan orang lain? Ya, lagi-lagi pertanyaan terkait dengan orang lain. Kami sudah jelaskan pada masa-masa yang sebelumnya, bahwasannya jangan pernah kita itu memfonis orang lain, ataupun mengurusi orang lain. Kita katakan dia itu keras hatinya. Kita katakan apa lagi tadi katanya? Jauh daripada Allah dan sebagainya. Itu masih mending, tapi kok keras hatinya dan sebagainya. Itu terlalu dini kita itu mengatakan demikian. Karena tidak ada tuntutan daripada Allah maupun Rasulnya SAW untuk memfonis orang itu adalah orang yang hati keras. Dan mana kita tahu hatinya keras? Apa tandanya kalau dia itu hati keras? Jadi hati-hati dengan kata-kata yang semacam itu dari kita, karena takutnya kita salah sangka, salah orang. Akhirnya kita termakan. Akhirnya kita terlena. Akhirnya kita terjerumuskan oleh wisikan dan godaan syaitan itu. Nah, oleh karena itu, maka di sini saya himbau, ya. Saya himbau untuk jangan kita mengurusi orang lain, ya. Apalagi sampai memfonis orang lain dengan begini atau dengan begitu, jangan. Nah, kenapa? Yang tahu dengan hati kita hanyalah dia sendiri dan Allah. Tidak ada yang lain. Kalau ada orang lain yang tahu, apakah itu Nabi, apakah itu wali, apakah itu secara kebetulan, itu semuanya itu dengan ketentuan dan izin Allah. Artinya apa? Jadi tidak bisa kita itu tahu hatinya orang. Nah, coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, suatu waktu, pernah beliau, dilaporkan suatu kasus yang Rasulullah itu marah benar-benar marah. Apa itu? Ada seseorang yang dikirim, seorang sahabat Nabi yang dikirim oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sebuah syariah. Syariah itu adalah sebuah peperangan yang tidak dihadir oleh Nabi. Nah, itu syariah. Tapi kalau peperangan yang dihadir oleh Nabi, itu namanya? Wazwah. Nah, itu di zamannya Nabi. Di zamannya Nabi, ada suatu utusan untuk berperang, tapi Nabi SAW tidak ikut hadir di situ, itu namanya syariah. Tapi kalau ikut hadir Nabi SAW, itu namanya Guazwah. Nah, itu dalam syariah itu, dipentakan sahabat tersebut untuk pergi. Di tengah perjalanan, sahabat itu berjumpa dengan seseorang yang mungkin dia kenal dari sebelumnya. Dia seorang yang kafir, belum memeluk agama Islam. Ketika dia berjumpa dengan komun simin yang begitu banyak pada waktu itu, sementara dia sendirian, maka ada kemungkinan dia mengucapkan syahadat atau salam dengan tehetul Islam. Karena takut kepada mereka. Ada kemungkinan, tapi bisa jadi dia juga melakukannya dengan sendirinya, dengan apa, dengan kesadarannya, bukan karena terpaksa, bukan karena takut. Bisa jadi seperti itu. Sehingga orang ini, karena memang dia tahu atau ada masalah sebelumnya, maka menghunuskan pedangnya, lalu dibunuhnya. kemudian barangnya itu dibawanya. Karena itu kan jadi apa namanya, barang apa yang namanya? Fai. Jadi Fai itu. Akhirnya, dibawa kepada Nabi Kasus ini. Bagi itu, sampai kepada Nabi, panggil sahabat tersebut. Uqbah bin Nabi Mu'aid, tidak ada salah ya. Enggak, bukan. Bukan, siapa namanya, lupa. Akhirnya apa? Ditanya oleh Nabi, kenapa kau bunuh dia? Padahal dia itu sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan akan dirinya sebagai seorang Muslim. Apa katanya dia? Gali Rasulullah, dia itu mengucapkannya karena takut pada pedang kami. Apa kata Nabi Muhammad? Kau sudah belah dadanya? Sehingga kamu bisa meyakini bahwasannya dia itu mengucapkannya karena takut pada pedangmu? Gali tidak ya Rasulullah. Akhirnya apa? Dia minta kepada Rasulullah setelah menyesal dimarai oleh Nabi, supaya dia mintakan ampun kepada Allah SWT. Apa kata Nabi Muhammad? Gali, izhab la ghafar allahu lak, izhab la ghafar allahu lak, izhab la ghafar allahu lak. Pergilah, semoga Allah tidak mengampuni kamu. Pergilah, semoga Allah tidak mengampuni kamu. Dan pergilah, semoga Allah tidak mengampuni kamu. Tiga hari kemudian meninggal. Ketika meninggal, orang ini akhirnya mau dikuburkan. Setiap kali jenazahnya diletakkan di dalam tanah, terpental kembali. Setiap kali diletakkan, terpental kembali. Sampai tujuh tempat. Akhirnya dilapor kepada Nabi Muhammad, kejanggalan daripada kejadian penguburan sahabat tersebut. Akhirnya, Trabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya, bumi ini menerima dengan orang yang lebih jelek daripada sahabat kamu itu. Cuma, Allah menunjukkan semacam ini untuk apa? Untuk supaya kalian mengambil ibrah. Bagaimana kemuliaan darahnya seorang mu'min. Nah, itu. Nah, di sini, yang kita ambil hikmah daripada cerita ini. Lihat bagaimana Nabi Muhammad, Sudah kau belah dadanya? Sehingga kau tahu bahwasannya dia itu mengucapkannya karena takut pada pedangmu? Nah, jadi itu adalah sebuah sebuah nasihat ataupun sebuah hujatan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dia itu mengatakan untuk menyalahkan orang tersebut. Bahwasannya apa yang dikatakan itu salah. Dan kita tidak pernah dituntut oleh Allah Ta'ala untuk mempunyai seorang lain. Nah, itu yang pertama. Itu itu perhatikan betul. Nah, kemudian, kalau memang, ya, dia itu ada tanda-tanda keras hati. Nah, orang ada tanda-tandanya, ya. Di antara tanda-tandanya itu, dia tidak gampang menerima nasihat. Kalau nasih hati, selalu nasihat itu kemudian diarahkan untuk orang lain. Dia tidak merasa melakukannya. Ya, di antara keras hati itu, kalau dia itu hadir majestat alim, dia ingin cepat-cepat selesai. Di antara tanda-tanda keras hati itu, kalau suara-sara tidak khusyuk. Di antara tanda-tanda keras hati itu, dia itu lebih condong untuk berbuat kemahsyiatan daripada berbuat kebaikan. Di antara tanda-tanda keras hati juga, kalau dia itu mendengarkan azan, dia tidak mengagungkan. Nah, itu di antara tanda-tandanya, gitu ya. Nah, tapi kita jangan sodon. Nah, tanda-tanda itu arahkan kepada kita, jangan arahkan kepada orang lain, gitu. Nah, kalau sumpah mah, memang orang itu seperti itu, atau dia itu tidak suka dengan kebaikan, ada kebaikan selalu dia itu membecinya, atau melawannya, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama itu adalah bangun malam, ya, sholat tahajud, campur dengan sholat hajat, lalu kita minta kepada Allah Ta'ala, supaya diberikan hidayat. Itu yang paling ampuh, nomor satu. Sebelum kita menasihatinya. Dan itu yang harus diterapkan oleh seorang da'i, oleh seorang mubalik, oleh seorang ustad, oleh para orang tua, oleh para, apa, guru, maupun mereka yang bertanggung jawab dalam, di dalam, apa, di dalam sebuah lembaga, maka yang paling pertama yang harus dilakukan itu adalah berdoa kepada Allah. Kenapa? Ad-doa'u silahul mu'min, kata Nabi SAW. Jadi doa itu adalah senjata pertama kali, mu'min itu adalah doa. Dan kenapa kita harus berdoa? Karena Allah satu-satunya yang bisa memberikan hidayah. Dan Allah satu-satunya bisa merubah keadaan seseorang. Nggak ada yang bisa merubah, nggak ada. Walaupun Nabi Muhammad. Coba lihat bagaimana dalam Al-Quran sebutkan, inna ka la tahdi manah babta, lakin Allah yahdi, ma'i yashak, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Agar tetapi, hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, oleh karena itu, maka, yang pertama yang harus kita lakukan, berdoa. Setelah berdoa, baru kita itu berikan nasihat. Memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dengan hikmah. Hikmah itu apa? Dengan bijak. Dengan uslub. Dengan cara yang terbaik, yang bisa diterima oleh dia. Dan itu, kembali kepada masing-masing tempat beda. Masing-masing orang beda. Masing-masing situasi beda. Maka dituntut oleh seseorang yang menjadi figur publik, seperti seorang dai, seorang ustad, dia itu harus tahu, menguasai. Tempat ini bagaimana orangnya? Oleh karena, di antara yang dipesankan oleh Abah saya, Almarhum, Al-Fatihah, 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 Kalau kita itu berdakwa di suatu tempat, maka yang pertama kali harus kita lakukan, itu adalah suan datang berziara kepada orang alim-alim yang di sana, orang-orang tua yang soleh di sana, untuk apa? Meminta masukkan kepada mereka apa yang boleh diucapkan, apa yang tidak boleh diucapkan, apa yang harusnya disampaikan, dan apa yang tidak seharusnya disampaikan, supaya jangan sampai datanya kita bukannya memberikan sebuah kemanfaatan, malah memberikan sebuah muzarrat. Begitu kita memberikan suatu konflik atau muzarrat dan sebagainya, kemudian kita tinggal. Orang yang di situ yang jadi masalah. Nah, kita tinggalkan dia. Nah, itu tidak bijak ya. Oleh karena, maksudnya bukan semua orang itu harus menjadi da'i, kecuali yang dapat izin. Siapa yang dapat izin? Yang dapat izin dari gurunya, atau berizin langsung kepada Rasulullah SAW, yang sudah dididik oleh para guru-gurunya, yang itu melihat kepada gurunya, bukan cuma akhas saja, bukan cuma berangkatnya itu, bukan cuma karena dia itu pintar, dia hafal hadis banyak, dia hafal Quran banyak, tidak. Da'wah itu bukan cuma ucapan. Da'wah itu adalah suluk. Da'wah itu adalah perilaku. Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan, menyampaikan dalam Al-Quran, innama anta muzakir, lasta'alihim bimusaitir. Itu hanya mengingatkan, menyampaikan Allah yang memberikan hidayah. Nah, jadi, yang pertama doa, kepada Allah Ta'ala, kalau seorang tidak mau bawang malam, tidak apa-apa, minta kepada Allah. Sebelum kita itu memberikan ma'idoh, kita itu berdoakan dulu kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya orang itu dapat hidayah. Sebelum kita itu memberikan ma'idoh, kita harus memberikan, berdoa dulu kepada Allah Ta'ala, supaya orang itu mau mengikuti dengan nasihat kita. Baru kemudian kita gunakan kalimat-kalimat yang sejuk, kalimat-kalimat yang enak didengarnya, kita nasihati dia. Dengan membawa Al-Quran, membawa hadis, yang lebih daripada itu. Nanti kita jelaskan Al-Quran itu, kita jelaskan hadis itu. Bahayanya orang yang, semacam dia itu gimana, bahaya, apa, mafanya orang yang kebalikannya, orang yang seperti dia itu gimana. Nah, itu jelaskan itu. Jauh usah dengan kata-kata kita dan sebagainya. Itu yang paling ampuh untuk mengobati. Cukup dengan dua hal itu cukup, insyaAllah. Kemudian menyampaikannya itu dengan ikhlas. Yang ketiga, dengan ikhlas itu.